POSKO terpadu Karhutla diaktifkan sejak tanggal 2 hingga 31 Agustus 2018 guna menanggulangi kebekaran hutan lahan di Tabalong. Namun karena potensi Karhutla yang dinilai masih tinggi, maka operasional POSKO ini diperpanjang hingga 15 November 2018. Saat ini Kabupaten Tabalong telah ditetapkan statusnya menjadi siaga darurat penanganan Karhutla, kabut asap, dan kekeringan. Penetapan status tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati Tabalong nomor 188 yang berlangsung mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 November 2018. Saat diwawancarai, Kepala BPBD Tabalong Alvian membenarkan adanya perpanjangan masa operasional POSKO terpadu penanganan siaga Karhutla, kabut asap, dan kekeringan, karena melihat situasi dan kondisi yang masih sangat berpotensi terjadi Karhutla. Di wilayah Bupati Tabalong sendiri sampai dengan sekarang masih ada beberapa titik hotspot ataupun juga kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang di akhir-akhir bulan Agustus tadi melakukan pembukaan lahan baik dengan penerbangan ataupun ada yang dengan pembakaran. Maka kami mengambil kesimpulan bahwa POSKO terpadu ini kita lanjutkan selama 15 hari ke depan sampai dengan tanggal 15 September. Jadi tahap 2 ini adalah dari tanggal 1 September sampai dengan 15 September 2018. Selain itu, Alvian juga menjelaskan terkait perpanjangan masa operasional POSKO terpadu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perpanjangan kembali menyesuaikan dengan kondisi Karhutla yang terjadi di lapangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas POSKO terpadu beberapa peralatan pendukung dipersiapkan Dalam hal ini BPBD menyiapkan mobil double cabin motor trail, mobil pemadam tangki, gepiok, GPS dan sarana navigasi yang terhubung dengan handphone Android Rahmadi TV Tabalong melaporkan